Pt. GMI Kabupaten Balangan Kegiatan Gelar Sikat Gigi Masal di SDN Paringin II Sehat Senyumku, Maju Negeriku Dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-28 Terapis Gigi dan Mulut Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Pt. GMI, Dewan Pengurus Cabang, DPC Kabupaten Balangan menggelar kegiatan sikat gigi masal di SDN Paringin II Kecamatan Paringin, Kamis, tanggal 22 September tahun 2024 Kegiatan ini mengusung tema Sehat Senyumku, Maju Negeriku bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini Acara ini diadakan bekerjasama dengan Ciptaden yang turut menyediakan produk-produk perawatan gigi Selain sikat gigi masal Bazar produk Ciptaden dan Kodomo juga digelar memberikan kesempatan bagi para siswa, orang tua dan masyarakat setempat untuk mendapatkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau Ketua PT GMI, DPC Kabupaten Balangan Tirta Rizky Ramadhani yang diwakili oleh Ari Ardhani yang juga terapis gigi dan mulut di Puskesmas Kecamatan Tebing Tinggi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan bulan kesehatan gigi dan mulut nasional serta dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-28 terapis gigi dan mulut menjadi representasi bagi siswa-siswa di sekolah lainnya bahwa kesehatan gigi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara dan kami berharap ini juga menjadi pelajaran bagi sekolah sekolah lainnya kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sekolah dan sponsor sangat mendukung acara pada hari ini kegiatan ini juga sebagai upaya organisasi untuk mengedukasi masyarakat khususnya anak-anak sekolah tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT GMI dalam memperingati bulan kesehatan gigi dan mulut nasional serta hari ulang tahun ke-28 kami kami berharap anak-anak bisa lebih rajin dan disiplin dalam menjaga kebersihan gigi mereka sehingga kesehatan gigi dan mulut dapat terjaga dengan baik Bujar Ari dalam kesempatan tersebut Kepala Sekolah SDN Paringin II Hairani, SPD turut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini kegiatannya ada nilai mendidik lah yaitu tentang kesehatan gigi yang mana anak-anak akan memberikan simulasi sosialisasi tentang kegiatan cara mengendosor gigi yang baik harapannya ke depan mbak harapannya ke depan mbak harapannya ke depan mudah-mudahan harapannya kegiatan ini harus dilakalkan setiap tahun supaya anak-anak semakin semangat dalam mengugasok gigi setiap hari saya sangat berterima kasih kepada PT GMI Kabupaten Balangan atas perhatian dan inisiatif luar biasa ini kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kami yang kini lebih paham cara menyikat gigi yang benar dengan melibatkan 250 murid saya berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin sehingga kebiasaan baik ini terus dipertahankan oleh anak-anak di rumah kata Hairani apresiasi juga datang dari para orang tua murid yang ikut menghadiri acara tersebut salah satu orang tua, Sandi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian PT GMI terhadap kesehatan anak-anak kegiatan ini sangat membantu kami sebagai orang tua anak-anak jadi lebih paham betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut saya berharap mereka bisa lebih rajin menyikat gigi setelah mendapatkan edukasi langsung dari para terapis ungkap Sandi para siswa SDN Paringin 2 tampak antusias mengikuti kegiatan ini mereka tidak hanya diajarkan cara menyikat gigi yang benar oleh para terapis tetapi juga langsung mempraktikannya dengan alat-alat yang telah disediakan bazar produk Ciptaden dan Kodomo di lokasi acara juga menarik minat para peserta dan pengunjung berbagai produk perawatan gigi mulai dari pasta gigi hingga sikat gigi ditawarkan dengan harga promosi semakin menambah semarak kegiatan dengan suksesnya acara ini PT GMI Kabupaten Balangan berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkala di sekolah-sekolah lain hal ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang sehat dan memiliki kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut sehat senyungku maju negeriku menjadi semangat yang digaungkan oleh semua peserta dan penyelenggara sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan generasi masa depan yang lebih sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati